Tribunas Universitas Fatimura dan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnama Sari menjalin kerjasama strategis Universitas Fatimura Ambon resmi menjalin kerjasama dengan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnama Sari TBK atau LP Pendatanganan Memorandum of Understanding atau MOU ini dilakukan oleh Rektor Universitas Fatimura Prof. Freddy Lebakabesi dan Corporate Sekretari LP Wawan Heri Purnomo Bertempat di Ruang Rektor Unpati Rabu 14 Agustus 2024 Kepada rekan media Prof. Freddy mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis Untuk pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kapasitas peralatan di lingkungan Universitas Fatimura Selama itu kerjasama ini juga mencakup program magang Baik melalui pola magang dan studi independen bersertifikat maupun magang mandiri serta skema beasiswa Dengan kerjasama tersebut Rektor menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan ini Lebih jauh Prof. Freddy berharap kerjasama ini tidak hanya membuka jalur program studi akademik Tetapi juga mencakup advokasi dan profesi Sementara itu korporat sekretari LP Wawan Heri Penolom mengatakan salah satu alasan dipilihnya kampus basudara itu Karena dilatar belakangi sejarah berdirinya LP di Ambon Selanjutnya LP menyediakan berbagai fasilitas seperti beasiswa program NSIB Serta pengembangan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk mendorong pemerataan kapasitas pendidikan Didatangi oleh LP ya dan juga Orela Subyak dari Surabaya Terkait dengan penaltangan MOU antara UNPATI dengan LP Untuk bagaimana kita menjari kerjasama ini Baik untuk pengembangan sumber daya manusia Penguatan kapasitas peralatan Yang dibutuhkan baik di fakultas teknik maupun di fakultas perikanan Upaya kerjasama untuk magang Baik dalam pola MSIB Maupun dalam pola kerjasama magang mandiri Yang juga bisa dalam skema beasiswa Yang disamping itu Dalam rangka potensi sumber daya manusia Maluku melalui empati Itu akan disiapkan bagaimana penyiapan sumber daya manusia Untuk kebutuhan pelayaran Posisi sosialnya itu adalah kita mengambil didikan Dan kita beli empati Ya karena empati tempat lahirnya LP Apa program yang tadi kita sampaikan Jadi sebenarnya kita punya road map Sotemnya kita itu adalah status master ini Kita tadi ada beasiswa Ada MSIB Termasuk kita ada potensi Pembantan untuk sarana dan bersarana Karena disampaikan sama dengan fakultas teknik Ya Pak kita punya tank test maupun kita Yang memang butuh support Yang mana kalau namanya juga fakultas teknik Apalagi perkapalannya Tentunya kan pasti masih butuh sesuatu yang real Untuk aplikasinya Nah itu saat ini infonya Karena tadi sampaikan adikuswa dan sebagian dahulu Itu butuh perbaikan Itu yang kalah kuat Yang kedua juga Support tools Karena apa Sama seperti masiswa Hal yang paling simpel menurut kami Orang masiswa itu kalau belajar Kondisinya nyaman itu kan pasti Ini cuma terserap Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih.